Intro Ini sedekah juga banyak gebuknya daripada mentesnya Misalnya lagi ngaji kayak gini Nah terus ada sapi gindra Itu kan mendengarkan penceramannya Gak memperhatikan penceramannya Tapi pada mentelengi sapi yang gindra Ini bukti kalau gabuk ya kayak gini Ini yang saya maksud gabuk ya kayak gini Sekarang kita juga gabuk Misalnya ini ada infak leleng Terus untuk bantu masjid Untuk bantu anak yatim Anda semua buah duit 100 ribu, 50 ribu, 20 ribu 10 ribu, 5 ribu, 2 ribu, 1 ribu Kira-kira yang dimasukin yang berapa? Kompat Itu namanya gabuk Kalau mentes Itu yang dimasukin mesti yang paling besar Yang paling gede Duit barep cinti lebar Kalau yang paling gede 20 ribu Ya masukin 20 ribu Ada yang lebih gede 50 ribu Masukin yang 50 ribu Ada yang lebih gede lagi 100 ribu Masukin yang 100 ribu Tapi kita enggak Tarik duit dari dompet Srek begitu kuyateng 100 ribu Balik meneh Modalnya kayak unamagnete Baca Quran kita juga Gabuk Coba Ramadan kemarin itu Syahrul Quran Bulan Al-Quran Karena memang Al-Quran pertama kali Diturunkan di bulan Ramadan Dan tiap Ramadan Rasulullah Bareng Malaikat Jibril itu Tadarus Gantian ketika Rasulullah yang membaca Malaikat Jibril senyumah Ketika Malaikat Jibril yang membaca Rasulullah yang nyumah Kita berhati diperintahkan Untuk memperbanyak Baca Al-Quran Coba jujur Bulan Ramadan kemarin Anda Hatam Quran berapa kali? Kaison jawab Ayo Hatam 30 Juz Apa Hatam Juz 30? Buk 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 Kasih ngomong-ngomong gede-gede ngurang tahu teman tepau ya minasya yukone roji gabuk berumang saksudar demonstrasi opo ngonewong sak kampung munggah kabel gabuk sorry kita likir juga gabuk mohon maaf ya habis sholat jamaah itu diajak berlikir wirid cuman lima menit ikut juga bertahun baru dua menit setengah pelenceng-pelenceng peledet 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 begitu imamnya doa itu yang namini makmum tinggal tiga ekor yang lain hilang semua jangankan likir wirid dan sholat jamaah aja beratnya luar biasa saya nggak nyenyeknya dimana-mana memang begitu rata-rata di kampung-kampung termasuk masyarakat tingkar tambang sini itu perlu perhatikan masjidmu terutama kalau sholat subuh ya kena ke cagae timbang wong lebih banyak tiangnya daripada manusianya gabuk ngaji juga gabuk malam ini aja tadi udah melorok isa bikin dirang nah sekarang ngajinya juga masih pada gabuk terutama ibu-ibu saya ngomong udah mulai tadi itu bukannya ngedengerin kata-kata aku ngomong mati tapi ibu-ibu banyak yang terpesona mengandang wajah aku gabuk sholat kita juga gabuk udah nggak khusuk nggak hudu nggak tomak ninah nggak mikir asal gugur kewajiban apalagi yang muda-muda yang mispoko eh sholat tuh cepet banget isyak empat roka satu menit 12 asal hadap deplet takbiratulikram Allahu Akbar cepet banget diratanya kayak orang senang untuk-untu tidak jadi dulu usual ikut salah megak sosial get nggak mikir some anak당히 kualitas和rows kayak gitu padahal semua tahu bahwa solat itu parameter dan standar keislaman seseorang Kualitas keislaman seseorang Ditentukan dengan kualitas sholatnya Bahkan Pembeda Menang apa ya Pembeda antara orang islam dengan orang kafir Itu yang sholat Kalau mengerjakan sholat Berarti islam Kalau gak mengerjakan sholat berarti Banteri wangnya bangkerung Ini biar orangnya denger Kalau mengerjakan sholat Berarti islam Kalau gak mau mengerjakan sholat berarti Ya kan Alhamdulillah Kan itu namanya maling teriak maling Ya itu Nah besok di akhirat Yang menjadi Barometer penilaian Itu yang sholat Sebagaimana sabda nabi Mohon maaf Saya bacanya cepat Karena meskipun Saya baca pelan-pelan Disitu juga gak paham Buang-buang waktu Biar efektif Yang pertama di audit Diperiksa Besok hari kiamat itu Tentang sholat Kalau sholatnya bagus Diterima Ibadah-ibadah yang lain Diterima Lolos Sampai ke surga Kalau sholat Kalau sholat fardunya Bolong-bolong Kayak sholatnya karyawan Bukan ketoro Kalau sholat fardunya Bolong-bolong Itu ada pertinggangan khusus Bersia Allah Kun dahui Malaikat yang Tukang wisat Unturu li'adudih Hal tatawwa Wahai para malaikat Perhatikan dan teliti Kembali itu hambaku Yang sholat fardunya Bolong-bolong Kayaknya itu Karyawan rumah itu Itu sholat fardunya Bolong-bolong Apa dia punya Tabungan sholat sunah Kalau punya Tutup Kekurangan sholat fardu Yang bolong-bolong Itu Pakai sholat sunahnya Allah tanya gitu Malaikatnya jawab Ada ya Allah Karyawan rumah Punya tabungan sholat sunah Sholat apa? Tarawih Soalnya sholat sunahnya Yang mau teralih Widho Tahajut enggak Hajat enggak Witir enggak Dukha juga enggak Rawatih juga enggak Tapi tarawih Itu pun enggak jangkau Mertinya 20 Kadang ada 4 Sampai mesin Merti kan Ini aja Gak apa-apa Kata Allah Tutup itu sholat fardu Yang bolong-bolong Pakai sholat sunahnya Kalau mencukupi Aman Kalau enggak mencukupi Ulusan Ngebolongnya Dawa urusannya bro Mau mikir ya enggak Mau mikir enggak Ketorok Bolong-bolong enggak Kalau enggak mau Mengerjakan sholat Sama sekali Enggak usah diperiksa Langsung Masuk neraka Tanpa hisap Yang tanpa hisap Bukan cuma masuk Syurga saja Ada yang masuk neraka Tanpa hisap Di antaranya orang Yang enggak sholat Sekali dilihat Buku catatan aman Sholat enggak ada Malaikat teriak Kenceng banget Neraka ini Kesewet Lapa nih Yang katanya diperiksa Sholat enggak Kalau pakai diperiksa Barang Langsung Nah orang sekarang Berani-berani Barut Tinggalin sholat Saya di mana-mana Kritisi Banyak yang Harusnya Sholat fardu Harusnya akan Sehari lima kali Tapi dijadikan Lima hari sekali Jadi Kumat-kumatan Sekalinya Kumat sholatnya Digabung-gabung Dirantep-rantep Musul Liver Tusur Di Waduh Di Waduh Waduh Di Waduh Sya'i Obrol Salli Lahi Tahu Akhirnya Sholat Sholat Tukaran Sholat Oh Blosan Dakar Apalagi yang mudah-mudah Katanya Hidupnya Udah Modern Mengikuti Perkembangan Keginian Lebih Mempentingkan Yang lain Daripada Sholat Subuh Dipakai Paraton Luhur Gayanya Pergi Ke Salon Asar Main Badminton Maghrib Lihat Sinetron Isya Aimin Handphone Awas Tinggal Kubur Kena Smackdown Ini Setuntutan Kita ini Udah Gabuk Kotor Mohon Maaf Ya Saya Dia bilang Kotor Gak Boleh Tersinggung Semua Yang Datang Disini Termasuk Eropamu Barangku Termasuk Itu Operator Tersinggung Tersinggung Dan Terus Bersihkan Tersinggung Bersihkan Terus Tersinggung geragas geragas itu bahasa Inggrisnya the celutak sorry ya saya bilang geragas saya bilang celutak saya sudah pamit kalau saya ngomong enggak boleh tersinggung enggak boleh sakit hati yang gampang tersinggung gampang sakit hati minggatok mumpung curung soalnya omongan kuih mudah-mudah lorong aku panget gisih PM tersinggung minggat project manager minggat boleh gantinya gampang ngisori antri aku sabar kelakuan junior nih ngomong 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 kuat-kuatan bukun tapi aku masuk kantor kok aku huyak tembang nih ini orang omong lio anak gua sampe an Dewi antara ketika saya ngaji kok tersinggung minggatok mumpung curung ngomong PM ikan gantinya agak nengkiai Ustadz ini boleh gantinya anget aku ini siap resiko kok paling resiko ini enggak diundang lagi disini apa-apa perusahaan lain menang di sawon kiri-kiri soalnya bolsa tiga jeloki ini tau nggitilek ini terus bayaranmu juga iya naiknya gaji tergantung kinerja kamu unggul enggak kamu produktif enggak nah kalo kinerja mu unggul kalo dirimu produktif manajemen nih mis mikir wangi wangi kasih penghargaan nih tunjangannya ditambah gaji nih dinaikin buktikan dulu prestasimu nah ketika karyawan sudah kerja keras maksimal manajemen juga jangan tutup mata jangan tutup mata pincet temen nih sorry bahasa saya kasar kalau kau pengen yang halus kapan-kapan undang ustad yang dari bangsa halus karyawan karyawan gak rugi sampai ngurunan gondekanu aku karyawan Soko singwani ngubah pimpinan munkainas ini usat-usat lainnya kadang-kadang menguatok pimpinannya gilom-gilom ditambahinnya aku orang tambahin gak ditambahin saya ngajinya dimana-mana ya kayak gini sorry ya kenapa saya bilang kita itu ngeragas kita itu cerita ya karena kita itu apa-apa dulu ya kita itu ya kita yang habits termasuk diremax cerama kali ini ya nokta kayu to borekap Ape Doyan elec yo cancerri mau krong semangat api Doyan elec yo ida doyan maksiat yo gang carrean doyan dosa yuk pengajian doyan jandutan yuk sholawatan doyan jarangan yuk kalau lagi istighosa pikir mantap ngomong 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 mantap ngomong ketemu ngomong 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 ngom memang kita kayak gitu solawatan yang ngelih ngelih tapi naik rasan-rasan gosip rumpi yang mau ngelih ngelih kok mana lambe-lambe kudungan ngomong kiai diundang ceramah aja dirasani ada Ustadz kiai diundang ceramah datangnya awal kondisi ini dirasani kiai agak payu yang muncul lancar aurum otobok habis tegok nanti datanya lambat telat diomong kiai jual lain pelaris itu kone telat seneng nanti ceramahnya lama ini dikatakan ceramah lama banget ngotok ngomong penuh penuh karek moceh lebayaran ini kokong panas sekil kering-kingin yang silah sembuncung sedilocor sedeklut ngulung-ngulungan mau kelek kecet membuntut nanti ceramah cuma sebentar gitu rasan itu ngomong nunggu 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 ceramah kayak ngeliat nunggu yopitick nelek nunggu nunggannya antri nesowe bayarin larang kita itu kotor ibarat padi itu udah gak berisi kotor maka harganya murah karenanya biar bagus dan makin mahal harus diproses diproses masukin gilingan blower disitu gerota 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 ya sama tambang itu kalau masih mentah itu kayak rupamu jengjek mentah masih mentah ya masih murah harganya ya biar jadi mahal gimana ya diolah ya rupamu orang pokoknya aku ngomong nah ini namanya kita kan manusia ini yang datang manusia semua bukan oh iya wah ada sabinya satu kita ini manusia kalau jamaah aku juga gak lama ini ngasihnya gak lama manusia itu makhluk yang unik memang manusia ini oleh Allah dijadikan makhluk yang unggul dan produktif dibanding makhluk-makhluk yang lain maka manusia ya harus unggul harus produktif tidak bisa sebenarnya aku tidak jadi teman ini apa yang tidak ada di ngomong profesional apa yang tidak ada ceritanya bingung kalau ada panitia aku dikirim teman apa yang lain ya orang ketemu teman ini diungkap orang itu yang bahas materi yang spontanitas ramai yang spontanitas ini nggak gampang ngomong-ngomong kayak gini ngomong-ngomong kayak gini butuh keahlian khusus ini gantui senjata untuk melemahkan ya nggak bisa ini butuh keahlian khusus nggak suka ramai nah manusia itu diciptakan dari tanah ini salah satu hikmah dan rahasianya agar manusia itu punya karakter kayak tanah tempatnya dibawah dan tanah itu rendah ayo berantau ada yang tinggi tanah gunung tanah gunung gua anggap gua ngomong-ngomong tetep nong sore tungkaknya ini bisa antisipasi aku ngomong ini kok diberantahnya jawabannya gini tanah itu dibawah dan tanah itu rendah maka manusia diciptakan dari tanah salah satu hikmah dan rahasianya agar manusia punya karakter kayak tanah punya watak punya tabiat punya sifat seperti tanah gimana rendah dalam hati yang dimaksud adalah rendah hati istilah agamanya kawadu disuruh rendah hati itu manusia beda dengan iblis kalau iblis itu itu diciptakan dari api apa itu sifatnya berkobar-kobar dan membumbung tinggi maka iblis itu selalu kepengen tinggi sombong kepengen tinggi terus kepengen tinggi terus kepengen tinggi terus dan membara berkobar-kobar nafsunya kalau manusia manusia itu dari tanah tanah itu rendah manusia harus rendah hati dan tanah itu bahasa Arabnya Ardun artinya Rido Rido itu bahasa Indonesianya rela kalau orang Jawa bilang Lilo, Legu, Leguwo Manut di kapak-kapaknya barang dunia di kapak-kapaknya manutnya tanah tanah itu di kapak-kapaknya manut didudukin manut, diinjak-injak manut dicangkul manut aku gak patah semangat dong sama tanah itu di kapak-kapaknya manut dilunggui manut diinjak-injak manut dicombesi manut bahkan dikelup alat berat manut terus dicangkul manut dibakar manut bahkan dikencingi sama orang itu tanahin loh manut karena tanah punya karakternya gitu maka tanah itu harganya makin lama makin mahal apa ada tanah yang harganya makin lama makin murah tanah sungketa itu tebal tanah makam ya mahal nah kita kalau bisa punya watak tapi karakter kayak tanah pasti nilai kita makin lama makin berharga nilai kita makin lama makin berharga derajat kita makin lama makin tinggi harga kita makin lama makin mahal harganya muda suai muda larang hidup ini makin lama harus makin mahal urib tambah suai tambah murah urib model loko kebarang jonya kabel muda suai muda larang pakaian muda suai muda larang urib M tarif dasar listrik muda suai muda larang alat-alat elektronik muda suai muda larang untuk punya sifat rendah hati nah ini tadi pak didik tadi menyampaikan kan karena kesumbungan kita macam-macam tadi agak hilang diperangi pakai apa ya pakai tawabuk tadi mentawatu anillah rafa'adullah kata rasulullah siapa yang rendah hati karena Allah maka justru akan ditinggikan derajatnya oleh Allah diangkat derajatnya oleh Allah pokoknya rendah hati ditinggikan derajatnya sama Allah kalau tinggi hati justru akan direndahkan dan dihinakan kedudukannya oleh Allah dalam bahasa yang sering saya ungkap dimana-mana rendahkan hatimu serendah-rendahnya maka tak seorang pun yang akan dapat merendahkanmu itu listen namanya status testummu memangnya kalau itulah ini itu bener rendahkan hatimu serendah-rendahnya maka tak seorang pun dapat merendahkanmu orang yang rendah hati takkan bisa direndahkan oleh apapun takkan bisa direndahkan oleh siapapun orang usah bantah mesti me bantah Allah ngatik orang yang mendek terus lo ketibal lo kalah-kalah justru orang yang merendah itu tak terkalahkan menangan orang dikalah soalnya sami sore terus dipukul bahkan naik sami sore kan selalu di bawahnya terus ditembak juga gak akan naik di bawahnya terus menangan tak terkalahkan musim metitik gampang sasaran tembak makanya rendah hati terus siapa yang rendah hati satu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah bahkan mungkin bisa direndahkan oleh siapapun semakin rendah hati maka semakin tak bisa direndahkan semakin rendah hati semakin ditinggikan derajatnya oleh Allah nah kalau orang yang tinggi hati kan dia merasa berada di ketinggian jika memandang semua erong itu kecil orang yang sombong tinggi hati kan gitu dia selalu merasa berada pada ketinggian sehingga dia melihat orang-orang itu kecil seperti orang yang berada di puncak gunung dia melihat orang-orang yang dibawa itu kecil dia enggak sadar bahwa orang yang dibawa melihat dia juga sangat kecil Alhamdulillah nah manusia itu di bibiti dari Nabi Adam a.s. Mbak kita makanya yang datang disini semua adalah saudara karena berasal dari satu keturunan berasal dari satu nasab yaitu Nabi Adam a.s. betapa Pak PM tadi sempat terharu dan menitikan air mata dari berbagai etnis berbagai macam karakter berbagai macam budaya bahkan tunggu-tung jadi satu sampai tadi menawarkan bagaimana kamu acaranya setahun dua kali kata jantung biayanya ada bangga ya saya rasa kalau PM yang kasih instruksi must tinggal tanda tangan stretch dari biayanya ini hanya perusahaan bro kalau PM ini tanda tangan dana ambil dari perusahaan selesai untuk pembinaan moral pembinaan mental karyawan karyawan ini dibina model raya gini gak gampang demo malah aman manajemen soalnya karyawan yang moralnya api akhlaknya api andaikan punya tuntutan pasti pakai cara yang halus kenapa sering dibina mentalnya melalui majelis takli melalui pengajian-pengajian menikmati api timpang nanggap dan dutan malah bajet melalui karyawan sampai menulis menulis larang dan dutan gue kan ini nunggu yuk berarti nanggep kiai ngurangi wak nunggu yuk nunggu yuk nunggu yuk ini gak setuju adang-adang nunggu yuk nunggu yuk nunggu yuk nunggu yuk nunggu yuk nunggu yuk padahal hasilnya malah ngerusak moral iuk kiai sendangkani moral manusia itu di ppt dari Nabi Adam alaihi salam kita semua ini keturunan Nabi Adam ya maka kita harus mencontoh menapaki jejak dan meneladani karakternya Nabi Adam itu orangnya jelas memang pernah melakukan kesalahan tapi diakui disadari kesalahan itu nakonisa lainnya dari salahnya bertaubat kepada Allah mohon ampunan Allah mohon kasih sayang Allah malaikat aja yang imajinasi sampaian gambarnya malaikat itu makhluk suci makhluk api itu aja pernah dimarahi sama Allah don tao ngap ừ ừ ừ ừ